Intro Badan Amil Sakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sidrap Melakukan penyaluran sakat kepada masyarakat kurang mampu senilai 1 miliar di bulan suci Ramadan ini Penyaluran sakat yang akan dibagikan pada bulan Ramadan senilai kurang lebih 1 miliar ini dikemas dalam bentuk sembako Target penyalurannya ditujukan kepada masyarakat yang kurang mampu yang ada di wilayah Kabupaten Sidrap Mengacu dari data mustahik kurang lebih 5.000 warga kurang mampu akan dibagikan sakat dalam bentuk sembako Saat ini pendistribusian ribuan paket sembako sementara dilakukan di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap Adapun pendistribusian akan dilakukan ke 4.809 mustahik yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Sidrap Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan yang penuh berkat ini dengan hadirnya Ramadan Yang sudah lama tidak semua rindukan di kalangan umat muslim Ternyata Allah sudah mempersembahkan hal ini kepada kita Sejalan dengan hal ini kami dari Basnas Kabupaten Sidrapan Sejak awal sudah merencanakan niat baik ini untuk menyentuh mustahik yang ada di seluruh prosok Sidrapan Dan akhirnya kita mengumpulkan data mustahik pakir miskin muallah sebanyak 4.680 Tambah dari mustahik yang dikumpulkan kementerian agama ada 200 berarti 4.880 ke mustahik Itu insya Allah di bulan Ramadhan ini kami sudah mempersiapkan sembako beras dan sembako sebanyak 5.000 musah Dan insya Allah pagi ini sudah ada diberangkatkan ke Kuturi Asir dan Kuturi Awang Dan sisa 9 kecamatan yang insya Allah akan menyusul akan diberangkatkan pemberian bantuan kami ini Ini tentunya dana-dana yang kami gunakan ini yang kurang lebih 1.000.000 itu Itu bersumber dari seluruh musahki Baik dari ASN, dari pengusaha, dari petani yang semasukkan sakitnya kelembagaan barang sakit nasional kabupaten sidrap ini Itu lah yang dikularkan, didiskusikan ke 4.000 lebih 700 hari mustahik yang ada yang kami datai Dan selanjutnya nanti untuk lebih menjelaskan secara detail lagi Rekan kami dari wakad 1, wakad 2, wakad 3, wakad 4 nanti akan menjelaskan tentang masalah program-program masa Selain daripada bangku yang diseluruhkan ini, masih ada pengukuran program yang nanti akan diluncin yaitu klinik Basnah Kabupaten sidrapan Mudah-mudahan nanti ini pun juga nanti akan berdaya Sehingga dengan demikian, Basnah semakin hari semakin kerasa kehadirannya di masyarakat Dan harapkan kami mudah-mudahan dengan banyaknya di rambas di mana-mana ini Para musaki yang belum memasukkan sakitnya di masyarakat akan membalik Dan memasukkan musakatnya di kantor Basnah Kabupaten sidrapan Di bulan Ramadan ini, insya Allah sesuai yang dijelaskan oleh kedua Basnah tadi Bahwa Ramadan tahun ini kita sudah mencoba mengambil data miskin dari setiap masyarakat yang ada di Kabupaten sidreng rapang Dan sesuai dengan data yang kami terima kemarin Itulah semua yang akan menjadi sasaran daripada pendistribusian paket sembako selama bulan Ramadan ini Dan yang perlu diketahui bahwa bulan Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun lalu Dari segi penerima manfaat musaki yang menerima terutama di bulan Ramadan ini justru lebih banyak dari yang kemarin Kenapa ini terjadi? Karena kesadaran masyarakat sidrap dalam mengeluarkan sakit khususnya di Basnah ini Dari tahun ke tahun semakin meningkat Terbukti tahun 2020 kemarin Basnah Alhamdulillah Berhasil menerima sakat dan impat dari para musaki itu kurang lebih hampir 2,8 miliar Makanya ini patut disyukuri mudah-mudahan kedepannya Kesadaran masyarakat sidrap dalam menunaikan rukun Islam Khususnya sakat ini hari semakin meningkat Dan melalui kesempatan ini izinkan saya selaku pimpinan Basnah Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para musaki yang telah mempercayakan kepada kami untuk pengelolaan sakat dan impaknya Dan insya Allah kami akan berupaya semaksimal mungkin tetap amanah Di dalam mendistribusikan sakat dan impak yang kami terima dari musaki Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para musaki yang telah mempercayakan sakat dan impaknya kepada kami Terima kasih Dua bulan kemudahan itu pahalanya berkat Kami ingin para muskai Para musyakit Para musyarakat yang membayar sakat dan impak selas itu Pahalanya berdepat ganda Makanya salah satu bahan pertimbangan sehingga kami distribusikan di bulan kemudahan Tapi tidak juga berarti bahwa sakat yang distribusikan di bulan kemudahan itu tidak Tidak Banyak besar pahalanya Karena ini hanya satu sisi Karena pahala sebuah amal ibadah itu tergantung sejauh mana orang membutuhkan Makanya tetap ada sisa dana yang kita simpan untuk membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan Terutama mereka yang sering kita dapatkan permohonan dari rumah sakit Ada masyarakat kita Rumah sakit ninema lomo Rumah sakit anugerah Yang sering terkendala biaya rumah sakit Karena mereka tidak terdapat di BDS Sehingga masyarakat merasa seperti itu yang dihukumnya Tidak mampu Dan terdiri tanggungan rumah sakit Itulah mendiri tanggungan pasnas Kalau saya jadi seperti itu juga sisi pahalanya Di samping tadi Pendistribusian di bulan kemudahan Sejak adanya wasna sidrab Kami sangat berterima kasih kepada masyarakat Yang telah mempercayakan sepertinya di wasna sidrab Dan Alhamdulillah Kalau melihat grade pemikulan kami setiap tahun itu selalu bertambah Selalu melampaui target 2019 awalnya kami target di target provinsi 1,2 miliar Alhamdulillah kami bisa tembus Membalik 2 angka 2,1 miliar Nah dan untuk tahun 2020 Target kami 2,1 miliar Ternyata Alhamdulillah bisa kami lampaui Meskipun tahun lalu itu Corona mendara Kami bisa lampaui target 2,7 miliar Pemikulan Dan sisa dana di 2020 Kurang lebih 900 juta Itulah yang kami siapkan Untuk mendistribusikan Bantuan ini kurang lebih 1 miliar Tinggal ditambah zakat yang masuk 2021 Ini yang kita Maksimalkan pendistribusiannya Kepada masyarakat kita Dengan mengambil data-data dari Pedikian masjid dengan imam-imam masjid Ini yang kurang lebih Yang kurang lebih 1 miliar Ini khusus di bulan Ramadan ini Dan saya kira Kalau melihat grade pemikulan itu Kalau kita membaca data-data statistik Ini bisa diambil kesimpulan bahwa Tingkat kesadaran masyarakat silahat tentang seakan itu Sumbuh belakuk Dan tingkat kepercayaan masyarakat Terhadap masyarakat juga Mengingat dari tangan terakhir Dan tentu kami berharap Bahwa Tahun 2021 ini Pengumpulan yang kami target 23 miliar Insya Allah kami optimis bisa Mencapai tinggal Menjaga lebih Dengan melihat Gejala-gejala Yang kami sudah lakukan Setiap hari sosialisasi Ada satu-dua masyarakat yang datang bertanya Oh Seperti itu Ustaz tentang zakat Karena selama ini Banyak masyarakat kita yang Kurang bisa membedakan Antara Zakat Impak dan sedekah Sampai-sampai Setelah selesai panin Dia menyumpai masjid 500 ribu Padahal yang dia Yang dia Hasil paninnya itu Baru 100 kan Itu kan hanya impak Ya seperti itu Tapi Sedikit demi sedikit Sektor Zakat Pantai ini Kamu sudah mulai sentuh Dari 21 ini Sosialisasi terus Di masyarakat Memberi kemahaman Alhamdulillah Jadi Artif perkembangannya Mulai 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 Masyarakat Sadar bahwa Ternyata Zakat ini tidak sama Sama dengan Infaq Kalau Zakat kan Hartanya Banyak orang Yang Allah ikutkan Kepada kita Yang diberi kemampuan Nah Tapi kalau Infaq itu Ya Harta kita Yang kita keluarkan Yang diistilahkan dengan Ceni-ceni ngati Kalau Zakat bukan Ceni-ceni ngati Harus Sesuai dengan Nisab Sesuai dengan Aulnya Kalau yang ceni-ceni ngati Itu berapa Uantak berapa Yang kita keluarkan Itu bukan Infaq namanya Bukan Zakat Jadi kalau Infaq itu milik kita Yang kita berikan kepada orang lain Kalau Zakat Haknya memang Orang yang kita akan Berikan kepada mereka Melalui tentu Lembaga Amin Zakat Yang terpercaya Jadi kami berharap Bahwa Di Basnas ini Lebih Dipercaya oleh masyarakat Dalam Nah Terakhir saya menyampaikan Terima kasih kepada Bapak-bapak Dan Ibu yang Telah Berzakat di Basnas Berlipat di Basnas Mudah-mudahan Zakat dan infakta di Basnas Bisa menjadi Amal jari Bagi kita semua Dan ini bisa membantu kita Mendapatkan keberkahan hidup Tidak hanya di dunia Tapi lebih-lebih keberkahan hidup Ya Mudah-mudahan Bapak-bapak Para muzaki Diberikan oleh Allah SWT Kepala Kelapangan harta Sehingga Meningankan Kembali Hatinya Untuk Membantu Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Khususnya di Basnas Dan para mustahik Kami harapkan Bapak-bapak yang menjadi mustahik Basnas Hari ini Menerima Zakat dan Basnas Bekerja Sungguh-sungguh Jangan kita selalu menunggu Berantangan Karena Nabi sendiri mengajarkan Al-Jadi Uliya Kepala Tangan di atas Diterima kepada Tangan di bawah Hari ini Bapak-bapak Meningankan Beberniatlah Besok Bapak yang membayar Zakat Alhamdulillah Badan Al-Nasional Kabupaten Sudara Dalam usia yang kurang lebih 2 tahun setengah ini Telah memperlihatkan Jati dirinya sebagai sebuah lembaga Umat Dengan kemampuan pada tahun 2020 Overtarget dari 2 Target 2,1 menjadi 2,8 Semua ini tentunya karena Adanya kepercayaan masyarakat Terhadap Masnas Yang telah menawarkan Bebagai macam program Antara lain program itu adalah Program Sidrak Cerdas Sidrak mandiri Sidrak religius Dan Sidrak Sehat Dengan Bukti nyata yang dilihat oleh masyarakat di lapangan Terutama bagaimana Masnas melakukan kerjasama dengan beberapa rumah sakit Apakah 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 Mereka 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 Hadir Tepat 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 yang ada di Sidrak itu kalau sebisa mungkin kita bisa bekerja bersama-sama dan terikat dengan asuransi ketanagaan kerjaan untuk dia untuk menjaga keselamatan dan kesanturan keluarga pada saat-saat ada terjadi emergensi yang ketiga bahwa Badan Amir Syarikat Nasional Kabupaten Sidrak dengan kerja kolektif-kolektian para pimpinan memperlihatkan mungkin adindah dari MCP bisa melihat secara langsung di kantor bahwa ternyata memang walaupun dengan empat pimpinan tidak mengurangi dari apa yang memang menjadi tujuan Basnas itu sendiri jadi kami dibahas dan Amir Syarikat Nasional sama sekali tidak terpengaruh dengan keberadaan kami yang hanya empat orang dan memang sudah menjadi komitmen kami bahwa kerja kita adalah kerja-kerja cerdas secara kolektif-kolegial tanpa mengenal pabrik karena ini adalah pekerjaan umat dan yang terakhir bahwa memang salah satu pekerjaan yang termuliah menurut kami adalah Badan Amir Syarikat Nasional ini karena satu-satunya pekerjaan yang diabadikan di dalam Al-Quran adalah pekerjaan Amin walaupun memang dari segi finansial mungkin ya tidak sebanding dengan apa yang kita lakukan yang bekerja tidak menurut kami karena kami bisa menyentuhi orang-orang yang betul-betul wajib untuk kita santui terutama pakir miskin anak terlantar dan sebagainya sehingga mungkin itu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa untuk ramadhan 1442 hingga ini ya basnas dengan segala kemampuan yang ada telah menyiapkan lima ribu paket sempatuh untuk para mustahil dan data yang ada ini ya tentu saja data yang betul-betul sempat dari setiap mesjid yang ada di kelurah di desa dan kelurahan kemudian ucapan terima kasih yang tak teringat kepada para musati kepada para ASN terutama kepada Bapak Bupati Bapak Bupati Sikap yang telah memberikan support telah memberikan dukungan dengan lahirnya berbagai macam regulasi yang membantu basnas dalam melakukan kegiatan-kegiatan karena bagaimanapun juga kehebatan sebuah program tanpa dihukum oleh regulasi tanpa dihukum oleh peraturan ya tidak mungkin akan jalan dengan bagus dan Bapak Bupati betul-betul memberikan respon positif dan kepada badan amir sarkat nasional dalam rangka bagaimana basnas ini ya sebagaimana visi kami bahwa pada tahun 2023 akan menjadi basnas yang terdepan untuk selanjutnya selatan dan misalnya kita bisa capai Dari Kabupaten Sidrop, Erwin Parolai menggabarkan selamat menikmati selamat menikmati